Oke, halo teman-teman, kembali bersama saya, channel IntraOder Seperti biasa akan ada video kali ini di game, Growtopia Dan di video kali ini, saya akan membuat satu video Yang seharusnya kalian sudah ketahui juga Ini metodenya, udah tau ya, sejak lama Ini udah tersebar banyak, gimana Kita akan dapat jumps dengan rate murah ya Karena udah tau lah, kalau ada paper, kita bakal ngapain cuy Kita bakal nge-recycle paper tree Nge-recycle paper tree Ini sebenarnya ada alternatifnya Kalau kalian mau nge-recycle feast tank juga bisa Saya gak tau rate-nya tinggian mana Denger-denger sih, tinggian feast tank Tapi, karena seed-nya yang murah itu Dia kerjanya bakal lebih lama Jadi, ya itu akan makan waktu banget Apalagi, setiap kita nge-recycle, jumlah jumps-nya akan lebih sedikit Daripada paper, jadi ya itu bakal makan banyak tenaga Bakal makan lebih banyak waktu lagi Bahkan farm-nya pun bakal makan lebih banyak lagi juga Apalagi kalau misalnya kita pakai tetang nanam Nah, ini kan cuma saya jelaskan ya Kenapa ada beberapa orang yang nge-recycle itu Cuma bisa kayak 20 farm sehari itu udah capek banget Tapi, ada juga orang yang nge-recycle Kayak 50 farm sehari itu biasa-biasa aja gitu Karena, memang ada sistem tersendiri Nah, ini yang saya coba saya jelaskan Karena, ya saya mau nge-bagi aja sih Kebetulan, saya udah gak nge-main recycle paper lagi Karena, emang udah gak ada waktunya Untuk ke depannya Jadi, ya untuk summer ini adalah terakhir Saya main recycle paper Untuk lain waktu, nah ini kita akan coba lihat lagi nanti Untuk recycle apa yang bagus Atau cara dapet jumps yang banyak Dengan rate sekian Itu gimana sih caranya ya Tapi, untuk video kali ini ya Kita bakal recycle paper Karena, ya sudah ada farm papernya cuy Sebenernya, recycle paper ini simple ya Kalian tinggal nanam papernya Kalian harvest, lalu kalian recycle Nah, untuk nanam dan harvest sendiri Dia makan waktu, tentunya ya Dan makan tenaga juga Apalagi nanti nge-recycle juga bolak-balik makan waktu Bahkan, ya itu akan melelahkan sekali Untuk menjalani tiga proses ini Untuk mendapatin jumps aja Tapi, rate-nya murah cuy Daripada kita beli jumps-nya langsung dari orang Kita nge-recycle yang lain Kayak gothic building Atau kita nge-recycle yang macem-macem lah Yang memang jumps-nya dapetnya mahal disitu Tapi, paper ini atau fish tank Atau farmable yang bisa di-recycle itu Akan lebih murah Kalau misalnya memang harga skeetnya juga murah Kayak paper dan fish tank ini Tapi, kita pakai paper aja Karena dia mendapatnya lumayan banyak ya Kalau menurut saya Dan, kebetulan ini paper sisa Saya nge-recycle buat persiapan valentine Untuk kemarin juga gitu ya Jadi, ya pas kayak ke Bennett ini Ini adalah sisa paper-nya ini Sampai sisa segini tinggal sedikit banget Tinggal saya recycle beberapa farm lagi Ya, udah selesai Udah habis cuy untuk paper-nya Dan, ya itu tinggal langsung aja harvest Untuk paper ini ya Kita akan coba harvest tanpa alat sedot Karena kita bakal nge-recycle sambil jalan Untuk nanem sendiri kan Kalian tau sendiri Kalau satu farm itu kita kira butuh Ya, 10 menit lah Pakai plow, segala macem Nah, nanti setelah saya recycle semua ini Kan coba saya bahas juga Bagaimana cara untuk mengefisienkan semua ini Dari penggunaan waktu yang ada Itu kan makan waktu banyak banget tuh Nah, gimana caranya Meskipun dengan cost lebih Kayak kita ngegaji orang Atau kita nyari pekerja atau penanem gitu ya Jadi, ya kita akan coba lihat Seberapa efisien kita bisa ngelakuin ini Atau apa sih sebenarnya yang sudah saya lakuin Sampai kekumpul 35 juta ini Dalam waktu kurang lebih Sebulan, dua bulan Belakang Kayaknya sebulan sih Tapi ya kira-kira segitu sih Untuk waktu saya ngutuhin Untuk ngumpul Sebenarnya nggak nyampe 35 juta sih Kayak saya ngumpulin sekitar Berapa puluh gitu ya Berapa puluh juta Ya, dua puluhan lah Atau kurang gitu ya Atau belasan juta Dari hasil recycle ini Sebenarnya sebelum-sebelumnya Ada hasil break segala macem Break asteroid lah Atau apapun itu Yang ada di sebelumnya Yang pas harganya masih tinggi-tingginya Tapi ya, karena sekarang ini Menjelang summer Jadi yang mendingan saya Recycle paper aja Dan ya kebetulan ini Sudah di penghujung saya Untuk proses Pengumpulan gems-nya Jadi ya sudah Kita akan coba Bikin konten aja Nah sekalian Untuk berbagi ke kalian juga Jadi yang sudah kita harvest Roll farmer level 10 ya Dan ya Kita pakai JCS aja Kayak ada sisa Kita dapat berapa tadi Nah, segitu Oke, jadi kita pakai coba ini ya Hero Test of Prevention Dan gems-nya akan kita catat Untuk nanti perubahan gems-nya Akan coba saya tampilkan juga Dan saya hitung Dan kita bahas selengkapnya Setelah kita ngeharvest Dan nge-recycle semua ini Cuy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! To get me from my better side I wanna push you back But that's all you want Oke, tadi barusan kita Sudah merecycle Mengharvest paper-nya Dan sudah keluar hasilnya Sudah saya catat juga Disini akan saya coba rangkumkan ya Oke, sebelumnya kalian bisa lihat Ada paper sheet Dan block-colly block Ada dua disini Saya dapat dari warna ini gitu kan Nah, untuk sekarang Yaitu hasilnya Untuk gems awal Kita ada 101.776 Sekarang ada 172.256 Kalau dikurangin adalah 70.480 Ya, kira-kira itu Hasil gems-nya dari Recycle dan Harvest Digabungin Kita bisa hitung juga Untuk red gems yang didapetin itu Kalau seed-nya 50 per WL Maka red-nya adalah 1300-an per WL Dan perlu diingat Saya ngeharvest-nya Pake roll level 10 Jadi ini sangat menguntungkan Tapi kalau misalnya Kalian emang gak punya Roll Farmer Ya, gak apa-apa Kalian bisa harvest biasa Lalu kalian recycle aja Dan kalau misalnya Emang kalian roll farmer Mungkin level 7 Atau sampai 10 gitu ya Kalian bisa dapet Namanya block-colly block Nah, disini saya dapet Dua di world ini ya cuy Ini random dapetnya Kadang 0 Kadang bisa lebih 2, 3, 1 Atau 5 Bahkan pernah Itu paling tertinggi Pernah dapet 5 Dalam 1 world Itu tinggi banget cuy Dapet block-colly-nya Itu udah lama sih ya Bukan pas nge-recycle ini Pas pasti jaman ini Nge-break paper gitu kan Dapetnya segitu Untuk block-colly block-nya Lalu ada dapet backseat-nya Itu tadi 190-an Anggap aja 3 WL-an Karena ini random juga Kadang-kadang 100-an lebih Kadang-kadang 200 lebih Ini juga random Tapi intinya gini cuy Cashback-nya banyak banget ya Untuk ngedapetin profit-nya Dari red gems-nya aja udah tinggi Terus cashback-nya banyak Dari block-colly Dari seed yang balik Itu kan Bahkan bisa menunjang profit ini Berapa persen Dan itu lumayan banget Nah perlu diketahui juga Kalau emang profit-an kayak gini itu Cocok ya Kalau misalnya untuk prepare event Meskipun ya Waktunya lumayan banyak Makan dari nanem Ngarve Selalu bersyakel Tapi ada beberapa tips Yang bisa saya lakuin Kayak kita bisa ngeluarin Modal lebih Buat nge-gaji Tukang nanem Kalian bisa cari tukang nanemnya itu Di diskon ehemo Atau di tempat manapun itu Workout jasa yang udah terpercaya Itu kalau misalnya Kalian punya temen gitu kan Kalian bisa minta tolong nanem Lalu kalian bisa kasih gaji Sekian berapa WL gitu ya Untuk nanemin farm kalian Kalau misalnya temen kalian Pemula Pasti mau-mau aja mereka lah Mengerja nanem itu Apalagi kalau misalnya Kalian punya McPlane cuy Temen kalian tinggal Kalian stokin di McPlane Kalian nanem Itu kan Kalau temen sendiri kan Ya itu balik lagi Kepercaya masing-masing gitu kan Ya mereka bisa nanem Buat kalian Ngal bisa gaji mereka gitu Itu salah satu Untuk mengefisienkan Nah selama temen kalian nanem Kalian bisa nge-harvestnya Atau kalian bisa pakai Tukang harvest juga Dari diskon ehemo Karena ada banyak orang Yang mau push level mereka Dengan cara nge-harvest gitu kan Dan mereka mau-mau aja Untuk nge-harvest paper Dan terbukti Ini sampai kelar Project sebanyak ini gitu kan Itu adalah salah satu Cara untuk bikin Kerjaan ini jadi efisien Atau kalian misalnya Emang nge-harvest sendiri Juga boleh Karena mungkin Kalian pengen ngejar Block calling-nya Tapi kalau misalnya Kalian pengen ngejar waktu Kalian pengen cepet-cepet kelar gitu ya Gak peduli Tukang harvest kalian punya block calling Atau mungkin Roll call Tapi ngambil block calling-nya Atau kalian mau bagi dua Sama tukang harvest-nya Untuk membagi dua block calling Yang didapetin itu bisa disesuaikan lagi Gatuh seberapa kalian pengen Untuk ngejar project ini Biar cepet kelar cuy Dan kalau misalnya saya ya Kalau misalnya Ada roll farmernya Saya tukang harvest-nya Saya minta bagi dua Kalau gak mau Yaudah gak usah Kita cari yang gak punya Roll farmer aja Karena ya buat apa gitu Sama aja bohong Saya kalau misalnya Emang block calling-nya Buat tukang harvest semua gitu kan Ya buat apa Saya ngediakan buat mereka Profit Kalau mereka nyarinya XP Kalau misalnya mereka mau bagi dua Ya gas Kalau misalnya gak mau Yaudah Kalau yang punya roll farmer Gak usah ngarvest Dipunya saya gitu Kalau cara saya main sih gitu ya Kayak gak ngasih kesempatan orang lain Untuk profit setinggi-tinggi Mungkin Selagi mereka dapetin XP juga Dari nervous farm-farm saya Kalau mau bagi dua Kalau gak mau Mendingan ya tergantung Itu bisa disesuaikan lagi Tapi kalau misalnya buat kalian Ya itu bebas ya Kalian mau kasih block calling-nya Ke mereka semua juga boleh Ya terserah kalian Tapi itu adalah cara Biar kerjaan ini bisa efisien Yang tadinya Kalau misalnya kita kerjain sendiri Cuma bisa kayak 20 farm Itu capek banget Bahkan ya Tapi Kalau misalnya dibantu dengan tukang nanda Tukang harvest Itu bisa kayak lebih dari itu 30, 40, 50 Itu bisa disesuaikan dengan waktu kalian Atau jam terbang kalian Untuk kerja Recycle paper ini Bukan paper doang Tentu saja bisa V-stack juga Itu adalah cara Untuk prepare event Yang kalau misalnya kalian punya waktu banyak Kalian bisa ngelakuin ini Kalau misalnya memang Ya gak ada waktu Ya buat apa Mendingan jangan gitu kan Kalian bisa beli jums dengan harga mahal Atau kalian bisa Recycle yang lain Yang setidaknya gak butuh Nge-harvest Atau ngenanem Atau Ya nge-recycle Bolak-balik seperti itu Kayaknya gak perlu Ya bisa recycle item-item Yang memang dia lebih santai lagi Tinggal recycle kelar Dan kalau misalnya Harga rate-nya lebih mahal Ya wajar Karena memang itu kerjaan yang lebih simple Dan lebih cepat Daripada yang ini Udah ribet gitu kan Bukan waktu Ya emang capek juga sih Buat mengurus paper ginian Belum lagi resiko kebenetnya cuy Oh iya Jangan lupa Di satu minggu pertama Di tahun ini Introdot sempat kebenet ya cuy Dan ya Untungnya terselamatkan Melalui segala prosesnya Kalian bisa tonton di video Valentine saya gitu kan Tapi yang pasti Itulah resiko Nge-recycle Formable yang Hasil Ya Bisnis gelap di luar sana ya cuy Entah masih ada atau enggak Tukang rotasi gitu kan Ya Itu urusan mereka lah ya Yang penting Kita tahunya recycle Dan ya Sempat beredar juga Satu chat Dengan windy play Yang katanya nge-recycle itu Dengan beberapa syarat Itu masih bisa Ya memang Karena nge-recycle itu kan Enggak ngelakuin apapun yang Ngeranggal rules Kita tinggal beli seed Tanem Lalu harvest Lalu recycle Ya Selama ada yang kita pakai Juga legal sih Tapi ya Kalau masalah bended-bended itu Saya juga kurang paham gitu ya Banyak juga yang Farming normal Bahkan farming rata kanan Biasa cuy Ya Bended juga gitu Makin kesini Makin kesana Makin dimana-mana ya cuy Tapi gapapa Intinya Kalau misalnya kalian mau aman sih ya Kalian tinggal beli seednya Dari vending orang Bolak-balik tuh Dari word Vendingnya bolak-balik Pindahin ke word kalian Pindahin ke farm kalian gitu kan Kalian tanem Memang capek Tapi lebih aman Setidaknya untuk Kesehatan akun kalian gitu kan Di Grotopia ini Yang mana regulasinya Sekarang ini Emang saya kurang paham juga gitu kan Dan ya Gitu aja sih ya Untuk video kali ini Dengan tips-tips recycle Sekala macem Yang sesuai dengan pengalaman Karena ini mungkin Terakhir kali Saya bakal nge-recycle paper ini Makan waktu banyak Dan ya Tentu saja Inilah yang sudah saya lakukan Di video kali ini Saya udah spill ke kalian gitu kan Bahkan dari kayak Bulan November kemarin Atau Desember kemarin Untuk prepare Valentine Dari bahkan Nembus ke Januari-Februari Awal Itu Sudah saya lakukan juga Recycle paper selama ini Jadi kayak Saya udah off di banyak waktu Gak bikin video Demi ngurusin recycle paper ini Karena memang Makan waktunya banyak banget cuy Jadi ya Gitu aja sih Sedikit penjelasan dari saya Apa yang bisa saya bahas Dan sharing ke kalian Like kalau suka video ini Dislike kalau gak suka Comment apa yang menjadi Kedeksanan Apapun Intro Signing out Thanks for watching Oh iya sedikit pemanis Ini adalah hasil Dari ngericycle Dan ya Apa yang terjadi Di awal tahun ini cuy Intro Intro